Oke guys, welcome back to daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Nah kita bisa lihat sekarang Bitcoin ke angka 65 ribuan ya, berarti kemungkinan besar dia sudah retest ke BSB atas. Dan kita bisa lihat disini ternyata sudah ya, tadi pagi kayaknya, yes tadi pagi. Jadi dia retest ke BSB atas di 65.534. Lagi-lagi, ini pertanyaan besarnya nih, apakah Bitcoin akan bisa mantul di BSB atau malah jebol lagi ya? Ya, secara statistik dua-duanya sudah pernah terjadi dan sering terjadi ya. Sekali lagi kita kasih lihat, jangan percaya gue tapi percaya data aja ya. Jadi ada dua senario biasanya ya, senario seperti di tanggal 5 Juli dan 5-12 Juni lah, pokoknya di pertengahan Juni. Dimana dia mantul dan rally, atau dia retest dan jebol, begitu ya. Dan ini contohnya enak nih, tinggal sebelahan ya. Kalau berhasil mantul dia rally seperti disini, tapi kalau dia gagal mantul, maka akan lanjut membuat lower low. Walaupun mungkin lower low yang ini cenderung tipis ya, kalau mau kerasa lower low yang biasanya itu seperti disini ya. Kalau dia gagal, lower low, signifikan. Contoh lagi di bull market, dia disini fake out, boom, jebol, lower low. Ya tinggal kita lihat aja yang mana yang akan terjadi. Kita bukan dukun disini, dan gue ngomong kayak, wah pasti lihat nih ya, BSB pasti akan tembus, atau pasti BSB akan nahan. Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Mempersiapkan apabila salah satu senario itu terjadi. Jadi kita siap dengan kedua senario itu. Begitu, karena lagi-lagi, pukulan yang bikin lo KO bukanlah pukulan paling kuat. Tetapi pukulannya lo nggak siap kena pukul. Begitu, ya. Next, kita akan masuk ke news. News ini datang dari, well technically the US ya, dimana Ethereum sekarang flat. Tradingnya nggak kemana-mana. Setelah ETF spot launch. Begitu, ya. Nah, jadi pertanyaan besarnya sekarang ini kan udah flat nih. Apakah setelah flat, orang-orang akan merasa bahwa, waduh kok nggak kemana-mana nih? Dan mulai panic selling. Nah, itu adalah the classic buying the rumor and selling the news. Ya, kita bisa lihat disini. Kemana sebenarnya terjadi sedikit lah ya, volatility. Volatility, dia sampai ke 3517. Udahnya ke-reject. Dan sekarang dia bingung mau kemana nih, untuk Ethereum. Ya, jadi lagi-lagi, ini dia pembuktian bahwa kalau lo cuma pure fundamental, nggak baca TA, ya. Ya, lo akan kemungkinan besar, ya sangkut juga. Begitu, karena saat waktu dia live, ya dia rally dulu. Udah rally, sangkut. Begitu, jadi makanya kenapa gue bilang, kita itu harus menggambungkan TA dan fundamental. Plus ditambah bumbu on chain, begitu. Jadi, jangan sampai masuk ke salah satu camp yang konyol. Apa yang konyol tuh? Wah, full TA, fundamental scam. Atau kebalikannya. Wah, TA itu scam. Yang pure itu fundamental. Good news pasti pump. Bad news pasti dumb. Ya, ini dia buktinya. Tidak seperti itu. Market tuh nggak segampang itu. Kalau market cuma fundamental bagus pasti pump, itu gue udah kaya dari kapan, ya. Teman-teman trading gue dari 2006, berapa tuh? Sebelum 2016 malah. 2016 tuh kripto. Gue sebelum itu udah mulai, udah pada kaya kalau kayak gitu caranya. Pure fundamental good news up, bad news down. Nah, jadi lagi-lagi pembuktian. Market tidak semudah itu, ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Kemaren Bitcoin ini, atau lebih tepatnya ETF BlackRock, ya spesifiknya untuk ETF spot Bitcoin-nya BlackRock, itu mendapatkan inflow yang luar biasa besar, ya. Sebesar 526 juta US dollars. Ini tuh kalau nggak salah terbesar setelah di bulan Maret 2024 kemarin. Tetapi, market malah turun. Begitu. Jadi, ini bukan ada yang mikir, loh, bang, ini kok BlackRock beli tapi kok malah turun? Nah, jadi gini. Lo bisa lihat sendiri. Secara angka, 526 juta US dollars. Lihat market cap Bitcoin berapa? Kurang lebih 1,3 triliun US dollars. Nah, menurut lu dengan pergerak, kalau cuma pure secara matematika, apakah ini bisa menggerakkan market? Jawabannya adalah enggak. Begitu. Jadi, simpelnya apa? Ya, simpelnya, ini nggak cukup ngebakar, nggak cukup kegoreng dengan news ini. Jadi, makanya gue bilang rata-rata, news-news yang kita baca di sini, yang akhirnya bisa menggerakkan market, tuh bukan uang awal yang mereka gerakan, bukan inflow atau outflow yang langsung keluar datanya, tapi orang bereaksi terhadap news itu. Nah, sekarang, dengan news seperti ini, tanggal 23 Juli kemarin, ternyata market tidak bereaksi terlalu bagus, malah turun. Begitu. Karena ya, lagi-lagi, digorengnya efektif atau enggak? Ternyata kayaknya kemarin gorengan untuk netflow dari BlackRock ini nggak terlalu kemakan. Akhirnya malah Bitcoin lanjut turun. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah Bitcoin akan terijak lagi oleh Rp66.253? Buat lo yang nonton dari CWT kemarin, sesi 1 dan sesi 2, kemungkinan besar lo udah denger ya, bahwa gue bilang, wah ini mulai menjadi resisten nih. Apakah dia bisa reclaim atau enggak nih? Ternyata enggak. Jeboh. Bahkan di-league-league di bawah lagi dari struktur. Sekarang sama, tapi beda struktur. Apakah Bitcoin bisa reclaim Rp66.253? Kalau ke-reject lagi, sudah, ada kemungkinan besar kita akan mengunjungi Rp65.000. Begitu. Dan mungkin kalau secara struktur yang penting adalah di sini nih. Di daerah Rp64.000 lah kalau kita bulatkan ya. Kalau daerah Rp64.000 ini jebol, apalagi jadi resisten, nah itu ada kemungkinan besar Bitcoin bisa menunjukkan pemecahan struktur. Nah, pemecahan struktur yang tadinya higher high, higher low, higher high extreme, dan higher low, higher high lagi. Kalau dia mulai membuat suatu lower low, itu menunjukkan sekali lagi apa? Probability untuk reversal. Ya, dari bullish menjadi bearish. Begitu. As easy as that. Ya, as easy as that. Apa namanya, cara untuk bisa efektif melihat satu aset yang berubah, ya, berubah trend. Dari bearish ke bullish, bullish ke bearish. Jangan orang, ya kayak kemarin-kemarin gitu ya. Wah, di sini nih. Udah, last bottom nih. Setelah ini all time high. Turun lagi. Enggak, ini nih lastnya. Ini lastnya. Ini lastnya. Ya, at some point, they will be right. Tapi, bukan last bottom lagi. Udah sampai bikini bottom. Udah ketemu Patrick. Udah di dasar laut. Begitu. Nah, jadi intinya apa? Intinya satu. Jangan menjadi dukun. Kita gak tahu berhentinya akan dimana. Ya, bahkan Jerong Paul pun gak tahu kok. Dia mau berhentinya tepat di harga apa pun gak bisa. Karena market tuh dinamis. Jadi, jangan percaya kalau ada orang-orang yang bilang kayaknya, dia tahu itu market mau kemana. Dia tahu besok mau kemana. Dia tahu berhentinya akan tepat dimana. Udah, kalau udah seperti itu udah gak benar. Begitu. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Bereaksi terhadap market. Jangan baper dan nyuruh-nyuruh market untuk ABC. Kita bukan siapa-siapanya market. Gitu, ya. Lu bayangin aja. Market itu kayak mantan lu yang paling sadis. Lu jangan berharap. Lu jangan berharap mantan lu mau ngasih sesuatu ke lu. Jangan berharap. Lu bereaksi aja terhadap perilaku dia. Gitu, ya. Oke, next kita akan geser ke ekonomi kalender. Hari ini akan ada 4 data penting. Gak main-main, ya. Empat, ada S&P Global US Manufacturing PMI. Ada Services PMI. Lalu ada juga... Ini, oh, gak. Ini kanan gak gue nyaris. Wah, gila. Interstreet, nanti bukan, ya. Ada New Home Sales. Dan juga ada Crude Oil Inventories. Lagi-lagi, ini masih suka mix. Jadi kalau gue pribadi sih sekarang, lihat ini gini aja. Dekat-dekat jam 9 kurang 15. Dekat-dekat jam setengah 10. Siap-siap ada kemungkinan terjadi volatility. Atas atau bawah? Ya, lihat aja nanti. Yang pasti buat lo yang punya posisi futures, hati-hati. Hati-hati jangan sampai terlikuidasi. Begitu. Makanya kalau udah deket-dekat sini, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP, ya. Oke. Itu kurang lebih. Sekali lagi ya, gue akan tekankan. Yang penting adalah weekly close dalam beberapa minggu ke depan, ya. Apakah Bitcoin bisa mantul di BSB atau jebol? Begitu. As simple as that. Kalau 2019, ya mungkin 2019 nggak tembus ya. Tapi kalau mendekati ke 2019, secara fundamental ya, dia jebol lagi. Tapi kalau ke 2013, ya, 2013, ya yang terjadi dia malah lanjut rally. Begitu. Tinggal kita lihat aja yang mana. Kita bukan dukun, tujuan kita adalah sebagai investor untuk apa? Untuk bereaksi terhadap market. Gue ingatkan sekali lagi ya, untuk DCA, gue pribadi sudah mulai naik ke 50%. Gue dari Maret sampai ke Juli ini, ya, sampai Juli, sampai weekly close kemarin lah, ya. Itu gue 25%. Setelah udah di atas weekly close-nya, gue mulai 50%. Ya. Tapi jangan sampai ada yang salah faham. Karena kayaknya udah ada beberapa yang salah berpikir bahwa, wah udah nih, kata Bang Toshi bakal lanjut nih, pam kok new all time high. Enggak, enggak, enggak. Belum, belum. Justru sekarang lagi masa-masa yang sangat menarik nih. Apakah kita akan mantul dan new all time high atau malah lanjut lagi jebol seperti yang gue bahas tadi di depan. Jadi masih ada dua senario yang harus kita selalu pertimbangkan. Begitu. Dan jangan salah, walaupun sampai weekly close masih seperti ini, gue main scenario masih cenderung bearish. Begitu. Ya, masih cenderung bearish sampai terbukti dia mantul. Nah, tetapi gue mulai naikin ke 50% untuk DCA-nya. Just in case dia mantul beneran dan udah lanjut ke atas. Begitu. Ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk index dollar. Index dollar kondisinya sih ya masih gitu-gitu aja. Sempat tembus di... Oh, oke. Oke lah ya. Dia berhasil di-click loose di atas dari 104,43. Nah, sekarang ini jadi support gak? Kalau jadi support, nah siap-siap nih. Ada kemungkinan kita bisa retest ke MA20. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke balimit. Tetapi sebelum kita masuk ke balimit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCE bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCE? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan di sponsor kita pada hari ini. Oke. Today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini, Bybit baru saja meluncurkan launch pool baru yang bernama ZKL. Nah, ZKL ini adalah ZKLink. Nah, ZKLink ini adalah Zero Knowledge Rollup. Jadi, dia simpelnya adalah layer 2. Dan kemungkinan besar adalah untuk Ethereum. Ya. Nah, buat lu yang pengen coba, ya, mendingan mulai dari sekarang karena sudah mulai nih staking-nya. Dan langsung bisa earning. Nah, yang gue suka dari di Bybit ini ada 3 cara. Ya, buat lu yang punya ZKPool, bisa pakai langsung ZK token. ZK tokennya langsung bisa dipakai. Nah, buat lu yang punya USDT misalkan, nah, lu juga bisa. Bahkan buat lu yang punya MNT juga bisa. Jadi, ini yang keren dari launch pool Bybit. Lu bisa pilih pakai aset yang biasa dipakai di Bybit. Dan si aset itu sendiri maupun USDT. Jadi, very-very fleksibel ya. Buat lu yang tertarik untuk ikutan, silakan bisa langsung aja masuk ke launch pool-nya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan mulai trade di Bybit. Dan untuk Bitcoin, kita bisa di sini ya, secara posisi spot. Berarti barlimin 1-2 tembus. Yang ketiga ada di angka 65 ribu. Kita bikin pas aja. Nggak usah pakai buntut, biar nggak susah ya. Lalu, untuk posisi futures. Untuk posisi futures kemarin, sayangnya nggak ada setup ya. Karena retest atas, retest bawah. Bawahnya jebol. Begitu. Tinggal kita lihat, kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 66.253 sebagai resisten. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Dengan target TP di 65 ribu lebih. Ya, dibikin pas deh, 65 ribu aja. Begitu ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures-nya. Untuk posisi spot di Ethereum, kita bisa di sini, by limit 1 tembus. By limit 2 masih oke ya. By limit 2 sekarang kayaknya udah mulai dekat sama 3, jadi kayaknya kita jadi satuin aja ya. Jadi by limit kedua itu di MA50 atau di 3385. Tinggal pilih mau yang mana. Nah, untuk by limit yang ketiga, di MA20 atau di 3279. Itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi futures-nya kemarin gak ada setup ya. Karena ini gak retest sayangnya nih. Yaudah, tinggal sabar-sabar aja. Hari ini kita bisa limit long dan short untuk di Ethereum. Karena terjadi retest di resisten dan di support. Jadi kalau sampai terjadi retest di MA50, kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita di angka 3517. Sementara untuk posisi short-nya, otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest kedua di 3517. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum dan di Bitcoin. Jadi ya, kita tinggal lihat untuk Ethereum ya, dalam beberapa hari ke depan, apakah orang-orang akan terjadi panik. Begitu. Karena kita bisa lihat di sini, di tanggal 15 Juli kemarin tuh, ada peningkatan yang lumayan signifikan ya. Ini rally, bukan cuma rally, tapi pump sebesar 7,39%. Mungkin hampir seharian ini terjadi karena banyak yang merasa bahwa ETF spot dari Ethereum sebentar lagi akan ditradingkan. Dan kemarin ditradingkan tanggal 23 Juli dan ternyata flat. Nah, kalau flat seperti ini, apakah market akan jendrung panik dan mulai membuang Ethereum? Nah, itu yang harus kita antisipasi. Pasti terjadi enggak? Enggak. Enggak ya, tetapi seringkali market seperti itu. Kayak waktu Bitcoin deh ya. Bitcoin, waktu ETF spotnya live, kita bisa lihat di sini. Lihat dulu. Beberapa hari sideways. Sideways, sideways, sideways. Sudah begitu orang panik. Loh, kok enggak naik ya? Kok enggak nge-pump ya? Ini mana pump yang kita tunggu-tunggu? Udahlah, bam. Nah, apakah akan terjadi dump seperti di sini atau hanya koreksi? Lagi-lagi, kita bukan dukun. Kita hanya bereaksi terhadap market. Oke, selanjutnya kita akan tutup dengan 3 kutus rules. Jangan berkembang panas. Jangan over leverage. Dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Enggak wajib. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.